Pemerintah Kota Denpasar menggelar bimbingan teknis tahap pertama penyusunan Master Plan Smart City di Geraha Sewake Dharma Lumintang Denpasar. Bimbingan teknis tersebut merupakan bagian gerakan menuju 100 Smart City Kota Denpasar. Wali Kota Denpasar dalam sembutannya yang disampaikan Sekretaris Dara Kota Denpasar, Anagung Murah Raiswara mengatakan, bersama 49 kabupaten kota se-Indonesia. Kota Denpasar terpilih dan ditetapkan lulus dalam gerakan menuju 100 Smart City di Indonesia yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia setelah mengikuti asesmen pada bulan Maret 2018 lalu. Anagung Murah Raiswara mengatakan, terpilihnya Kota Denpasar dalam gerakan ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus bekerja secara profesional. Pembangunan di Kota Denpasar merupakan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan Smart City adalah hal yang positif sering dengan perkembangan teknologi informasi. Sementara itu, Eksekutif Staff Kepresidenan Deputi 1, Robertus Theodor merasa bangga di antara 180 kabupaten kota yang diverifikasi. Kota Denpasar berhasil terpilih karena memang diakui memiliki fondasi yang kuat. Hal ini terwujud berkat kerja keras wali Kota Denpasar dan jajaran yang sangat berkomitmen mewujudkan Smart City. Robertus menyampaikan lebih lanjut, segala hal yang telah dilakukan Kota Denpasar sudah sangat tepat karena 50% penduduk dunia sudah menetap di kota sehingga pengelolaan kota harus dilakukan secara inovatif. Selanjutnya, FIAK yang hingga bulan September 2018 akan melakukan pemantauan terhadap implementasi Smart City Kota Denpasar. Smart City ini program yang kita jalankan bersama dengan Kementerian Kominfo dan juga beberapa partner intinya untuk membantu meningkatkan kapasitas yang ada di pemerintah daerah Kota Denpasar. Programnya, keluarannya apa saja? Selain master plan, kita akan melakukan menyusun quick win program. Jadi dalam 5-6 bulan ke depan, apa saja program-program singkat yang bisa kita tunjukkan untuk peningkatan pelayanan publik di Kota Denpasar. Detailnya banyak hal, jadi mulai dari komponen-komponennya banyak sekali karena Smart City ini menyangkut sesuatu yang sangat komprehensif mulai dari transportasi, energi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan kesehatan, pendidikan. Banyak hal, nanti akan dibedah masing-masing di tim, kita akan buat pokja-pokjanya, dari dinas-dinas isinya campuran seluruh stakeholder, ada dari akademisi, dari private sector, dan juga dari pemerintahnya sendiri. Demingan teknis, tahap pertama penyusunan master plan Smart City berlangsung selama 2 hari. Sementar diikuti puluhan peserta dari OP Dekota Denpasar, pengusaha, dan akademisi.